Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri Taruna Muda Buranakum Terakhirun dari Kurs Obu 16 Saya akan membacakan Surah An-Nisa Ayat 114 dan Surah Al-Qalam Ayat 10-11 La hayra fi kasirim minna ju'wahum ila man ammaru bis sadaqah Ammaru bis sadaqotin aw ma'rufin aw islahim Aw islahim bayna nasi wa man yaf'al thalika Wa man yaf'al thalika Badi gu'ah maradotillahi Fasaw fa'nu'atihi ajran azim Bismillahirrahmanirrahim Wa la tuti'akula halakim ma'ahim Hamma zimma sham In bin namimi Sadaqallahul azim Saya akan membacakan puisi yang bertema dari Surah An-Nisa Ayat 114 dan Surah Al-Qalam Ayat 10-11 Takwa kepadanya Ada kalah rembulan menampakkan cahayanya Seringkali dijadikan alternatif di sela-sela Indra manusia paling produktif bekerja Digunakan sebagai ajang pembicaraan rahasia Roku Engkau ciptakan manusia yang sempurna Yang dibuat dalam bentuk sebaik-baiknya Dan sedekah salah satu jalan Membuat perdamaian antara manusia Namun Aku hanya ambamu yang lemah Engkau lebih mengerti segalanya Engkau berhidayah pada manusia Agar manusia merubah dirinya sendiri Kebaikanmu sungguh luar biasa Segala rencana dan usaha Bertakwalah kepada Allah Dan hanya kepadanya tempatmu kembali Telah Ia akan memberimu Pahala yang besar Kepadanya tempatmu kembali Malam itu Telah memancar sebersit cahaya bulan penuh Menembus dinding jendelaku Membawa kesejukan yang damai Gemar bersikap melampaui batas Hingga mengucap sumpah Dan mulai berani menghina Siapapun yang dia temui Wahai manusia Janganlah kau patuhi setiap orang Janganlah engkau terpancing Dalam janji-janji palsu Yang kian kemari suka mencela Apalagi menyebar fitnah Memecah belah anggota masyarakat Pada siapapun yang mengikutinya Ingatlah hey manusia Hanya pada Allah Tempatmu kembali Dan hanya padanyalah Tempatmu bersandar Siap terima kasih Selamat menikmati